Kita akan membuat carousel Buka google Kita siapkan dulu gambar Untuk bannernya Kita cari 3 gambar Market Kita kasih kata kunci image Kemudian tools Kita pilih size nya yang large Belanja misalkan Nah kita pakai gambar ini Banneling new tab Kemudian mungkin ini Oke Coba kata 3 gambar Nah ini pas ukurannya Kita simpan Save image Kita simpan Tahan dulu di drive d Kemudian gambar kedua sama Cari yang gambar Yang tidak ada Tidak ada watermark nya Jadi dia bersih Oke Kemudian Berikut yang ini Atau yang ini Ini saja File Save image Ini harus jpeg Fillmore Kita pakai gambar Yang ini Back dulu Back dulu Shopping Pilih image Pilih tools Pilih size nya Pilih large Biar dapat gambar yang besar Kita pakai gambar yang ini Kita cek dulu ukurannya Ya pakai ini Save image Kita simpan di drive d Setelah itu Kita harus Edit dulu gambarnya di photoshop Jadi tidak boleh Kita langsung Apa ya Pak Kita edit dulu Tambahkan label kita Tadi di drive d Gambarnya Ambil 3 gambar Masukkan di dalam Fotosok Oke Gambar yang pertama ini Ukurannya Kita buat ukuran banner Dan nanti Seperti ini Oke Kemudian kita tambahkan tulisan Si Amir market Ini kita edit Wurufnya Warnanya Kita kasih warna orange Kemudian kita kasih Slok Agak tebal Surufnya Kita ganti dulu Oke Ini Boleh Kita taruh Di bagian sini Oke Kemudian kita tambahkan Layar baru Mungkin Kita buat Shadow nya Nah Saya kontraset Di sebuah layer Pilih yang custom Saya pilih yang ini Kemudian Kemudian Saya ambil market Yang saya taruh Di atas Market ini Saya kasih Transparan Sedikit Oke Berarti Warna dalamnya Saya harus ubah Putih Kemudian Tulisannya Saya ganti Juga Lepah Text nya Kita ganti Yang lain Yang ini Lebih berwarna Cukup File Save as Kita simpan Ke C Exam Htdocs Si Amir market Nah disini Saya buat lagi Satu Folder Carousel Untuk simpan Gambar Carousel nya Ini Saya kasih Nama Satu Dot JPG Oke Saya pilih Save Kemudian Untuk Gambar Berikutnya Gambar yang Pertama Ini Gambar yang Kedua Kita tarik Ini Kedalam Kita kasih Kecil Ctrl T Supaya Ukurannya Sama Ter Kemudian Gambar ini Diletakkan Di bawah Sehingga Jadi Seperti Ini File Save as Lagi Kita taruh Di C Exam Htdocs Si Amir Market Carousel Senama 2 Dot JPG Oke Selanjutnya Gambar yang Berikut Gambar ini Kita tarik Pindahkan ke Pindahkan ke Dalam Oke Seperti ini Enter File Save as Kita taruh Di dalam C Exam Altadocs Si Amir Market Di dalam Corousel Gambarnya 3 Kita tarik Gambar JPEG Oke Selesai Selanjutnya Kita tutup Photoshop Oke Gambar yang Aslinya Kita hapus Dulu Biar bersih Komputernya Selanjutnya Kita Ambil Script Corousel Corousel Itu Kita copy Dari Dari Sini Di bagian Body Kita copy Terus Sampai Ke Sini Div Div Adi demo Sampai Di bawah Sini Kita copy Kita letakkan Ini kita tutup Dulu Kita akan Disini Di bagian Atas Bagian Paling Awal Paling Awal Body Enter Kita paste Disini Oke Oke Selanjutnya Untuk gambar Gambar Kita Control Spasi Hapus Dulu Anda pagar Tekan Control Spasi Kita browse Ke Gambar Tadi Crosel Gambar Satu Kita browse Lagi Ke Gambar Dua Lagi Ke Gambar Tiga Oke Kalau Mau tambahkan Caption Tinggal Ganti Judul Caption Tapi Peman Tidak Menggunakan Caption Saya Hapus Caption Saya Hapus Saya Hanya Menggunakan Gambar Saja Tapi Mau pakai Caption Boleh Biar Banner Yang ada Di Carousel Itu Ada Tulisannya Tapi Kita Tidak Pakai Caption File Save All Sekarang Coba Kita Jalankan Jadinya Seperti Apa Oke Jadinya Seperti Ini Jadi Carousel Dia Bisa Bergeser Bergeser Sendiri Seperti Ini Atau Kita Yang Menggesernya Bisa Carousel Ini Juga Bisa Dibuat Untuk Memenuhi Ini Atau Kita Pakai Container Biar Dia Ukurannya Mengikuti Yang Di Bawah Bisa Pakai Container Tinggal Diatur Kalau Kita Pakai Container Seperti Ini Kita Tinggal Diff Class Container Bagian Sini Diff Container Bagian Bawah Kita Tutup Ctrl S Sekarang Kita Jalankan Nah Dia Jadinya Lebih Kecil Mengikuti Yang Ini Atau Kalau Mau Letakkan Di Dalam Di Dalam Shadow Ini Juga Bisa Di Dalam Shadow Berarti Caranya Itu Kita Hapus Containernya Kita Cut Isi Ini Letakkan Di Dalam Letakkan Letakkan Di Dalam Navbar Di Dalam Bukan Di Sini Kita Letakkan Di Dalam Bukan Di Daftar Barang Di Dalam Amir Market Ini Kita Letakkan Di Dalam Di V Sekarang Coba Kita Jalankan File Save All Kita Lihat Hasilnya Nah Dia Ada Di Dalam Sini Jadi Tampilannya Mungkin Lebih Baik Kalau Salah Ini Bisa Bergerak Otomatis Nah Atau Kita Juga Bisa Menggesernya So Say Untuk Corazor Bisa